Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok Karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah SWT Ini poinnya, kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal sholat Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya Maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah SWT yang memudahkan semua urusan hidupnya Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat Ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah Kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat Ingat dulu, sambungkan dulu Sehingga saat keluar dari tempat kita, sholat sudah ingat Allah Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir Zikrullah Karena itu sholat disebut dengan zikir Buka Quran surah ke-20, toha Ayat ke-14 Saya tidak akan keluar dari Quran, hadith, Quran, hadith Sehingga tidak bisa di-debat Tidak bisa di-debat Anda tidak bisa di-debat, karena ini bukan pikiran Karena ini Quran dan hadith Quran surah ke-20, toha ayat ke-14 Inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budini Wa aqimi sholat li dhikri Sholat disebut dengan zikir Zikir itu artinya ingat Makanya tadi saya katakan di awal Sholat itu melatih kita supaya ingat Allah Karena itu ketika kita salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum ingat kita kepada Allah Maka diminta zikir pasca sholat Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadith muslim Astaghfirullah 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 Itu yang paling singkat Kalau mau agak panjang Astaghfirullahalazim Alladzida idaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilahi Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah Kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah Karena ada orang yang saat sholat Bukan diingat Allah Dia masih ingat dunia Padahal dari sejak awal sholat Sudah diminta Buang urusan dunia ke belakang Makanya kita bertakbir Itu ada kitabnya Asrarus sholat Nazarat fi ma'anis sholat Ketika anda mulai bertakbir Takbir begini Allahu akbar Kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Diantara maknanya Eh Buang urusan dunia ke belakang Pasrahkan dirimu kepada Allah Kalau sholatnya ingin khusyuk Jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat Buang Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk Begitu takbir Dunia masih dibawa Lisannya berucap Allahu akbar Tapi fikirannya Motor hu akbar Mobil hu akbar Status itu belum diupdate hu akbar Miss school belum dibalas hu akbar Itu bermasalah Sehingga mudah dikerjai setan Ada setan namanya khanzab Di sunan Abu Daud Saat seseorang mulai bertakbir Kata Nabi Disitu setan mulai beraksi Sebelum takbir Kita dibikin fokus Diantara silahkan praktekan Kalau mau sholat Rasanya fokus Tapi mulai bertakbir Allahu akbar Setan mulai beraksi Kata Nabi Udhkur kata Udhkur kata Ingat ini Ingat itu Hatta Sampai ada orang sholat Yang tidak sadar Berapa rokaat Sedang menunaikan sholatnya Subuh berapa rokaat tadi Dua diucapkan Tapi ketika dipraktekan Ada yang tiga Ada yang satu Ada yang begitu Ada Tapi di hati saya Nah ini Makanya setelah kita sholat Salam Assalamualaikum Itu kita mencoba Menyempurnakan Dengan apa istighfar dulu Kalau tadi ada yang Belum tersambung Setelah itu apa Kita sambungkan Allahumma antas salam Subhanallah Alhamdulillah Allahu akbar Makanya dilatih 33 kali Sekali belum nyambung Dua kali Dua kali belum nyambung Tiga kali Tiga kali belum ingat Empat kali Masa iya sih Sampai 33 kali Belum ingat juga Bapak nama siapa Joni Siapa pak Joni Siapa pak Joni Siapa pak Apa gak denger saya Joni Tiba-tiba tiga kali Ini kita 33 kali Menyebutkan Subhanallah Masa gak nyambung juga Alhamdulillah 33 kali Masa gak syukur juga Dilatih Kalau sudah terkoneksi Inilah dia Fadzkurullaha Qiyamah Bangun Dari sholat Bangkit Selesai sholat Mau kerja Mau kemanapun Ingat Allah Jadi gak ada Istilahnya keluar masjid Tertukar sendal Tertukar sendal Itu gak ada Ada disini yang tertukar sendal Banyak Insyaallah tidak ya Kalau ingat Allah Itu gak mungkin Tertukar Jadi begitu anda akan Menggunakan Yang punya orang lain Sadar tuh Astagfirullah Allah mengawasi Bukan punya saya Walaupun mirip Ya Pakai yang punya kita Kita akan diarahkan Tapi kalau gak ingat Gak ingat ada yang mengawasi Gak ingat ada yang melihat Gak ingat akan dihisap Mana ya tadi Ini dia Masya Allah lupa saya Pakai Masya Allah lah gitu Dia pakai yang paling bagus tuh Pulang dia Padahal dia ke masjid tuh Gak pakai sendal Pekerjaan juga begitu Gak akan sembarangan Ngambil yang bukan haknya Ngerjakan proyek yang tidak benar Demi Allah Kalau di Indonesia ini Muslinya benar semua sholatnya Makmur Wah Para polisi itu tenang Tugasnya gitu Ya Nentara juga nyaman Di pekerjaan tuh Gak usah ada CCTV Ya Gak usah ada Itilang Gak usah ada kamera di jalan Dekan Ini karena Kenapa Latihannya gak maksimal Ini pentingnya sholat tuh itu Jadi semua menjadi amal Sholeh Semua jadi amal Sholeh Begitu ingat Allah Maka berdiri ingat Allah Jalan ingat Allah Duduk ingat Allah Berbaring pun ingat Allah Kalau sudah ingat Allah Pasti disebut nama Allah Ini yang dimaksud hadith Nabi Kala-kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap perbuatan yang baik Yang dibenarkan oleh hati setiap hamba Lalu diikutkan Bismillahirrahmanirrahim Gak mungkin orang nyebut Bismillahirrahmanirrahim Kalau gak ingat Allah Minum Bismillahirrahmanirrahim Makan Bismillahirrahmanirrahim Bekerja Bismillahirrahmanirrahim Itu ketika dikerjakan Langsung Jadi hasanah Sepuluh poin Ada pahalanya Dan jangan dianggap ringan ya Ini kalimat ringan Tapi menentukan saat pulang Saat meninggal nanti Nah kalau gak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Atau tidak bacakan doa yang menyertainya Maka jadi dunia saja Sholehnya hilang Tinggal amalnya Dibalasnya di dunia Akhiratnya gak ada Itu yang dimaksud Quran serah ke 25 Al-Furqan Ayat 23 Kalau ada orang berbuat baik di dunia Tapi tidak disertakan niat akhirat Kami balas dunianya Anda kerja Belasan tahun puluhan tahun Untuk dunia saja Dapat gaji Dapat benefit Dapat penghargaan Ada yang juara Ada yang dapat bintang Champion Ada yang promosi jabatan Tapi niatnya untuk dunia Allah adil Kata Allah kerja keras Dia untuk dunia Saya balas dengan balasan dunia Tapi kalau diniatkan akhirat Dunia dapat Akhiratnya pun dapat Kan kerjanya sama Etosnya sama Di tempat yang sama Kita diniatkan akhirat Gak ada ruginya Begitu meninggal Dapat Beruntungnya dan bersyukurnya Kita sebagai muslim Kita itu lengkap informasinya Urusan kubur Ada informasinya Akhirat Ada informasinya Silahkan komparasikan Dengan informasi Dan sumber manapun Ditemukan gak Yang informasi Detil seputar kubur Seputar hisab Seputar kiamat Seputar surga Seputar neraka Cuma di islam Itu yang kita syukuri Supaya kita siap-siap Bukan sekedar dibaca Baca ada pahalanya Tapi siap-siap Ada konsekuensi kebaikannya Ini balik ke sini Karena itu saya katakan Dari awal Pertama Bapak Ibu sekalian Solat Itu menjadi ibadah Paling pokok Karena dia akan Mengantarkan kita Pada konektivitas Yang kuat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini poinnya Kalau sudah nyambung Dengan Allah Bukan cuma Jadi amal soleh Orang-orang Yang tersambung Dengan Allah Di semua aktivitas Kehidupannya Maka akan mendapat Jaminan langsung Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan Semua urusan hidupnya Mudah sukses Mudah bahagia Mudah tenang Semua kemudahan Yang kita raih Dalam konteks Kebahagiaan Ketenangan Kesuksesan Itu kalau digabungkan Semua maknanya Berubah katanya Menjadi falah Apa namanya? Falah Falah itu Bahagia Sukses Nyaman Kalau dibuka Kamus English Arabic Misalnya Falah Itu bahasa Inggrisnya Success and happiness Bukan cuma bahagia Bahagia dan Sukses Bukan cuma sukses Karena ada orang sukses Belum tentu bahagia Saya sering tanya Yang ini nih Dan biasanya Para ibu yang juara Menjawabnya itu Ya Pilih mana Kaya Tapi gelisah Atau miskin Tapi tenang Miskin tapi tenang Sukses Tapi gelisah Ya Atau miskin Tapi tenang Sukses Tapi tenang Sukses Dan bahagia Nah sukses Dan bahagia Itu bahasa Fala Ini poinnya Fala Sekarang Coba kita dengar Baik-baik Cek telinganya Masih ada gak Cek telinganya Masih ada gak Setiap hari Di setiap Pergantian Waktu Dalam sehari Pergantian Waktu sehari Itu ada lima Dari mulai Dari mulai subuh Ke siang Buhur Ke sore Asar Mau habis sore Menjelang Malam Maghrib Muncul malam Isya Itu setiap hari Lima kali berganti Waktu diperdengarkan oleh Allah Hambaku Kamu harus bahagia Hambaku Kamu harus sukses Apapun pekerjaanmu Sukses Apapun aktivitasmu Harus bahagia Harus senang Harus tenang Fala Kuncinya apa? Solat Diperdengarkanlah Hayyala Solat Diperdengarkan di telinga kita Telinga bahasa Arabnya Udhun Jama'nya Adhan Maka kalimat Yang diperdengarkan Lima kali sehari itu Disebut dengan Adhan Dan satu-satunya Lafad Yang diperdengarkan 24 jam Di muka bumi ini Tak pernah berhenti Makanya setiap tempat Terjadi perbedaan Waktu solat Ya Disini tadi Subuhnya jam berapa? 4.13 12 49 40 Terjadi perbedaan pendapat Tentang waktu subuh Ini menandakan Bahwa bukan dari tempat yang sama Saya di Bekasi tadi 4.9 4.9 Sini 4.13 Jadi setiap detik Setiap menit Ini Adhan Sana Adhan Ini Adhan Sana Adhan Terus bersautan Dan kalau kita dengarkan Sedunia itu Dari beda waktu 24 jam diperdengarkan Hayya ala sholat Hayya ala sholat Kenapa Pasti sholat ya Allah Hayya ala falah Dengar itu baik-baik Kata Allah Sholat akan mengantarkan Engkau pada kebahagiaan Sholat mendekatkan Engkau pada Kesuksesan Sholat mengantarkan Engkau pada Kedamaian Makanya kalau orang Sholat Pasti tenang hatinya Kalau gak percaya Silahkan Sholat itu Di antara manfaatnya Mendatangkan ketenangan Sholat mendatangkan Kesuksesan Karena itu Sholat bukan hanya Ibadah yang diwajibkan Pada umatnya Nabi Muhammad Tidak Semua nabi dan rasul Yang pernah bertugas Di bumi Itu semuanya Sholat Dan meminta Umatnya Sholat Hanya memang Kita yang paling sempurna Menunaikannya Caranya Dulu umat Nabi-Nabi lain Juga sholat Contoh Nabi Musa sholat Nanti difiralkan Di Quran Surah ke-20 Taha ayat 14 Nabi Isa Yang paling dekat Ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir Itu sholat Beliau sholat Difiralkan Di Quran surah 19 Mariam Ayat 31 Sampai 33 Sampai ketiga puluh tiganya Wa ja'alani mubarak Aynama kuntuh Wa awsali bis salah Salat Siapa lagi? Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu Kapan beliau mendapatkan Berita gembira Akan punya anak? Saat salat Jadi berdoa Masuk ke mihrabnya Mariam Melihat Mariam Punya banyak keistimewaan Maka Beliau salat di mihrabnya itu Di Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 38 Sampai 39 Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita Tidak akan punya anak Namanya Yahya Saat salat Di salat itu Kalau dikerjakan Bisa berdampak pada Persepatan terkabulnya doa Minta apapun Dijawab Sepanjang masalah Makanya nanti Untuk umat Nabi Muhammad Jangan tunggu Panggilan salatnya Adalah panggilan langsung Dari Allah Minta Punya masalah apa? Aku selesaikan Kata Allah Di salat itu bukan main-main Bukan beban Bukan Bukan sekedar kewajiban Tapi kewajiban Yang dipaksa Untuk membahagiakan kita Kalau Allah tidak sayang Tidak akan disuruh salat Pak Bu Itu panggilan salat Perhatikan panggilan pertamanya Al-Baqarah Ayat 45 Kata Allah Hei hambaku Kalau engkau punya masalah Sabar dulu terima Karena aku titipkan masalah itu Kepadamu Untuk meningkatkan kualitas hidupmu Bukan ingin membebanimu Dan tidak mungkin Aku uji engkau Dengan masalah itu Kecuali engkau Mampu mengatasinya La yukallifullahu Naksan illa Usaha Nah sekarang Bawa itu Lewat salat Minta solusi kepada Allah Terima dulu dengan sabar Setelah itu Belajar untuk meningkatkan kualitas hidup Dan bawa Lewat salat Minta solusi Jadi ternyata Saat kita menunaikan salat Itu diperintahkan oleh Allah Minta punya masalah apa? Makanya kita katakan Begitu Allah perintahkan Wasta'inu Bisabri Wassalah Hei Kalau punya masalah Terima dengan sabar Minta tolong Minta solusi kepada Allah Lewat salat Maka ketika kita minta Kita ubah kalimatnya Dari Wasta'inu Kata perintah Menjadi bentuk permohonan Fi'il mudari Iyakana'abudu Wa'iyyakanas Itu ketika anda mengucapkan Iyakana'abudu Wa'iyyakana'asta'in Fikihnya begini Ucapkan di lisan Hadirkan dalam hati dan fikiran kita Masalah apa yang sedang kita rasakan Minta kepada Allah Solusinya Minta Ini bukan sekedar diucapkan Karena hadis kudsinya berbunyi begini Hadis kudsinya An'abi Hurayrata Radiyallahu ta'ala Anhu kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Allahu Azza wa Jalla Allah berfirman Saya langsung saja ke bagian Kalimat Iyakana'abudunya Iza'a Kala'abudu Kalau seorang hamba Berkata dalam solatnya Iyakana'abudu Wa'iyyakana'sta'in Ya Allah Sekarang hamba solat Kepadamu Ibadah hanya kepadamu Seperti yang kau perintahkan Maka hamba memohon Kepadamu Ya Allah Seperti yang kau janjikan Wa'iyyakana'sta'in Lalu hadirkan dalam mena kita Ya Allah Engkau mahatau Sebelum hamba ungkapkan Hamba punya persoalan Ini, ini, ini Mohon kepadamu Ya Allah Hilangkan semua masalah itu Berikan hamba Solusi yang terbaik Berikan hamba Keberkahan darimu Itu sekilas hadir Dalam jiwa kita Maka apa yang terjadi Kala Allahu Azza wa Jalla Dijawab kalimatnya itu Hadha baini Wa baina abdi Wali abdi Masa'al Ini perjanjian Antara aku dengan hamba aku Kalau hamba aku Benar solatnya Sampai kalimat ini Apapun yang dia mintakan Sekarang Aku akan kabulkan Sepanjang itu Ada masalah untuk dirinya Dicontohkan itu Oleh Nabi Zakaria Beliau itu minta Saat berdiri pak Bukan saat sujud Dimulai dari berdiri Nanti akumulasinya Saat sujud Itu berdiri aja Kalau benar mintanya Dikabulkan Tidak menunggu solat-solat Dan ada fikirnya Enggak sembarangan Ada fikirnya nanti Ada fikirnya Ada tuntunannya Poinnya adalah Solat itu solusi Makanya Jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan Nabi Ismail Itu saking pentingnya Solat Wasiat beliau Yang difiralkan Di Al-Quran Untuk semua keluarganya Solat Ada di Quran Surah 19 Mariam Ayat 55 Kata Allah Kata Allah Semua solat Anda bukan Anda bukan Nabi Bukan Rasul Tidak mau Solat Dan pengen mudah Hidupnya Pengen masuk surat Tidak Firdaus Anda sehat Jadi ini Pentingnya Solat itu bukan Cuman kewajiban Tapi diwajibkan Dipaksa dengan wajib Itu supaya Wahagia Supaya falah Makanya Kalau ada panggilan Adhan Cara memahaminya Ini falah Ini solusi saya disini Kebahagiaan saya ada disini Kesuksesan saya ada disini Makanya ketika dipanggil Lemuadzin Hayyala Solat Lebih Siap saya Disini Ini poinnya Nah saya sambungkan kembali Ketika seseorang Dilatih lewat solat Dan sudah mulai Tersambung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya ingat Allah Terpatahlah semua aktivitasnya Maka berubahlah Lewat solat ini Lewat latihan ini Semua kegiatannya Berubah Didorong Menjadi Amal soleh Karena itu Setiap orang yang Solatnya benar Yang pertama Dianugerahkan oleh Allah Kepada orang solat itu Bukan dunia Bukan dunia Tapi perubahan Perlakunya Menjadi lebih baik Jadi bukan kaya dulu Ya Abdurrahman bin Auf tuh Hijrah masuk Islam Dilatih solat Malah hartanya hilang Semua dirampas Ya Tapi setelah itu Jadi apa? Jadi orang paling kaya Ya Abu Bakar as-siddiq Uthman bin Affan Omar bin Khattab Pertama kali masuk Islam Kan latihannya solat Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Omar bin As Bisa ekspedisi? Dari Afrika Utara Sampai ke Syam? Tidak Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu Dihilangkan sifat-sifat buruknya Dijaga dengan kemuliaan Jadi dua sumber Yang menjadikan manusia itu buruk Dalam nafsunya Itu ada dua Di nafsu itu nanti Punya dorongan Untuk mengarahkan kepada yang buruk Namanya fujur Lawannya nanti takwa Lawannya takwa Di Quran surah As-Syam Surah 9-1 Ayat 7-10 Fujur itu Itu nanti yang membisikkan Mengarahkan kepada Hal-hal yang negatif Itu yang ditunggangi oleh setan Setan memberikan was-was itu Ke nafsu Ke fujurnya Di dalam sudur ada kolbu Di dalam kolbu ada nafas Di dalam nafas ada fujur Fujur itu yang digoda Maka keluarlah kemudian dua hal Yang pertama ada yang disebut dengan Fahsya 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 itu dorongan Dari syahwat Untuk berbuat yang menyimpang Pornografi Porno aksi LGBT Kata-kata jorok itu fahsya Fahsya Nanti temannya Adalah mungkar Mungkar itu Keburukan yang diingkari Ditolak oleh hati Sumbernya nafsu perut dan akal Mencuri itu mungkar Merampok itu mungkar Korupsi Membunuh Menipu Itu mungkar Jadi sumber keburukan itu cuma dua Kalau bukan fahsya Itu mungkar Orang yang sholatnya benar Maka parameternya itu Ukuran Pertama kali dia dapatkan Adalah Ditutupnya oleh Allah Dijaganya oleh Allah Keadaan nafsunya Sehingga dia tidak dikontrol Oleh perbuatan fahsya Dan mungkarnya Maka aktiflah sinyal takwanya Takwanya itu lawan nafsu Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu Sama-sama disebutkan Nafsu 115 kali Takwa yang terkait Fungsi nafsu 115 kali Takwa Digembosi Awas Diwaswasi oleh setan Setan disebutkan 88 kali Takwa Disupport oleh malaikat Malaikat di Quran disebutkan 88 kali Ini bukan ilmu takatik Hitung sendiri aja Kalau mau Itu menarik tuh Karena sama Kalau anda mendengar suara adhan Kan ada bisikan kan Cepat Sudah adhan Siap-siap Itu malaikat tuh Tapi begitu Soalnya saya adhan La ilaha illallah Tenang Baru adhan Belum komat Itu setan Terus itu Terus Dua-duanya tuh Ya memberikan bisikan Yang satu Men-support dan seterusnya Yang paling menarik adalah Kalau sholat kita benar Maka sinyal takwa aktif Makanya amalan takwa pertama itu sholat Setelah beriman Amalan takwa pertama sholat Al-Baqarah Ayat 2 dan 3 Siapa mutakin orang takwa disitu Ayat 3 nya Jadi kalau sholatnya aktif Takwanya aktif Sinyalnya aktif Sinyal itu yang akan menutup Fahsyah dan mungkar Maka turunlah Quran Surah ke-29 Ayat ke-45 Kita hafal tengahnya Maka kalau orang sholat Tidak akan berbuat faksha Tidak ada lagi yang melambai Laki-laki Laki-laki yang laki-laki Perempuan-perempuan Tidak ada lagi Tontonan-tontonan Pornografi Yang jorok-jorok Yang kotor-kotor Tidak ada lagi Kata-kata kotor Di lisan itu Karena lisannya dilatih Untuk mengucapkan yang baik-baik Allah Makanya pasca sholat Itu berubah Maaf ya Allah tidak memberikan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Tongkatnya Nabi Musa Mu'ajizatnya Nabi Isa Apa lagi Nabi Muhammad Dan selainnya Tapi Allah turunkan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad S.A.W Lalu dipraktekan Quran itu Pertama lewat sholat Anda tahu Apa yang terjadi Nabi Muhammad itu Diutus oleh Allah Dalam lingkup Masyarakat yang Sangat terbelakang Dan Hatam kriminal Jadi kriminalnya Bukan dikerjakan Hatam Hatam Dan nyaris Tidak kenal kebaikan Makanya disebut dengan Jahiliya Kalau Bapak Ibu tanya Di zaman Nabi Ya maaf Ada pezina Bukan cuman ada Hatam Perfeksionis Zinanya Membunuh itu Ya Hatam Mabuk Mabuk Ada orang mabuk Kekinian Di zaman Jahiliya Pemabuk amatir Pemabuk amatir Itu lima kali sehari Mabuknya Yang amatir Jadi kalau baru mabuk sekali Dua kali Itu coba-coba Amatir itu lima kali Pembegal Ya sekarang kita dengar berita Ada begal ini itu Wah Jahiliya itu Sekampung begal semua Kampung Giver Tapi Allah menghendaki Rasulullah Latih lewat sholat Apa yang terjadi Berubah Jahiliya itu Berubah Menjadi khaira umat Umat terbaik Yang paling teladan Yang menginspirasi Yang pernah berkehidupan Di bumi Sampai persaksianya Dari Allah langsung Turun Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 110 Kuntum khaira Ummatin Ukrijat Linnas Jadi kalau ada orang dermawan Itu yang paling dermawan Kalau ada orang sabar Itu yang paling sabar Kalau ada pasar yang paling ideal Itu yang paling bagus Perubah itu Kenal Abu Dhar Al-Gifari Ayo kenal Abu Dhar Al-Gifari itu Nama aslinya Jundub bin Junadah Di antara pemimpin begal Di zamannya Dari kota Gifar Gifar itu Kampung begal Asalnya Ya alhamdulillah Masuk Islam Datang ke Mekah Bertemu dengan Rasulullah Begitu masuk Islam Kata Jundub bin Junadah Ya Rasulullah Ausini Auskamakala Berikan saya nasihat Kata Nabi Pulang sekarang Kata beliau Enggak Saya mau umumkan Keislaman saya Depan Ka'bah Kata Nabi Jangan lakukan Sekarang orang masih Belum tahu tentang Islam Nanti marah Kamu dipukuli Kata beliau Ya Rasulullah Saya ini membegal Terang-terangan Masa bersyahadat Sembunyi-sembunyi Maka keluar Kedepan Ka'bah Dia katakan Ya masyarakat Hei semua orang Quraish Datang orang Ushidu bi-annahu La ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kalian mau apa? Dipukulin Sampai pingsan Sampai ketika akan diteruskan Ada riwayat mengatakan Datang Sina Ali bin Abi Talib Ada yang mengatakan Sina Hamzah Ya bin Abdul Muttalib Radiyallahu ta'ala Anhumma jamian Datang Menyampaikan Jangan-jangan Jangan teruskan Kalau ini meninggal Ini wafat Kita akan celaka Karena kafilah Kita akan lewat Desa Gifarah Kalau lewat Gifarah Tidak akan berhasil Niaga kita katanya Ya Karena akan dihabisi Semua ini orang Gifar Maka dibiarkan pergi Pulang Tau apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah Dikagetkan dengan Suara kaki yang berdecak Kencang Bum Bum Ternyata ada berita gembira Sekampung begal Gifar Itu masuk Islam Semuanya Berubah jadi baik Untuk menginspirasi Generasi kemudian Maka dipopulerkan oleh beliau Kunyahnya Dengan nama daerahnya Sayalah Abu Dhar Al-Gifari Al-Gifari itu Maksudnya apa? Dulu Saya ini berasal dari Gifar Kampung saya Kampung Begal Cuma karena saya masuk Islam Diajarin sholat Diajarin baik Sekampung baik semua Makanya orang-orang Arab Setelah itu Bahkan non-Arab Kalau datang Memperkenalkan daerahnya Imam Al-Bukhari Itu nama aslinya Bukan Al-Bukhari Nama aslinya Muhammad Punya bapak Namanya Ismail Punya kakek Namanya Ibrahim Kakek buyutnya Al-Bughirah Yang buyutnya Al-Bardizbah Tinggal di kecamatan Juwafah Kabupaten Bukhara Provinsi Khurasan Sekarang negaranya Uzbekistan Karena berasal dari Bukhara Datanglah beliau Kemudian ke Arab Sekarang ke Jazirah Ke Mekah Ke Madinah Memperkenalkan Saya bukan orang Arab Saya dari Bukhara Rumusnya tambah Aliflam di depannya Ujungnya tutup dengan I Al-Bukhari Saya dari Bukhara Diperkenalkan Maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya Orang-orangnya sudah baik Orang-orangnya sudah khusyuh Itu memperkenalkan Orang tua kita Sheikh Yasin dari Padang Maka diperkenalkan Sheikh Yasin Al-Padangi Sheikh Ahmad Khatib dari Minangkabau Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sheikh Abdul Somad dari Palembang Sheikh Abdul Somad Al-Palembangi Sheikh Nawawi dari Bantan Sheikh Nawawi Al-Bentani Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah Masjid Raya Pondok Indah Datang ke Mekah Umrah Haji Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indah Itulah sholat Sholat Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik Itulah sebabnya Kenapa lima waktu? Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik Di setiap waktu kita bahagia Setiap waktu selesai persoalan Datang masalah subuh Antara subuh ke dhuhur kan ada masalah Tidak mungkin ada orang dari subuh ke dhuhur tidak punya masalah Tidak mungkin Tuh wajahnya sudah kelihatan Makanya kita datang Menghadap kepada Allah Minta diselesaikan Minta diberikan taufik Sujud kita Diberikanlah solusi Dhuhur ke asal ada masalah Datang saat asal Asal ke maghrib punya masalah datang Makanya semua ulama dulu seperti itu Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya Itu 16 tahun Setiap satu hadis akan ditulis sholat dulu Sholat dulu Begitu tenang, nyaman Baru tuliskan 16 tahun Itulah sholat Nah dari sekian waktu yang lima kali itu Ada waktu yang spesial Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas Yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan Jadi ini inti yang mau saya katakan Ini barusan mokaddimah tuh Barusan mokaddimah Baik Kan kita sholat berapa kali sehari? Kita hitung Kita hitung Satu Subuh Kedua Lur Tiga Keempat Yang kelima Insya Berapa jumlah rokatnya? 17 Baik ya Itu Nomor telpon Untuk koneksinya Koneksi kita dengan Allah Nomornya Catat ya 24 4 3 4 Ya Kalau ditanya Berapa nomor koneksi dengan Allah? 24 4 3 4 Subuh 2 Duhur 4 Asar 4 Maghrib 3 Isya 4 5 waktu kan? Baik Di 5 waktu ini kita dijaga Diinginkan menjadi hamba yang baik Bahagia Gak lekat dengan masalah Tuntas semua Saking sayangnya Allah sama kita Kalau gak sayang Gak disuruh sholat Itulah sebabnya Ketika diperintahkan Menunaikan waktu sholat Diberikanlah gambaran waktunya Tapi yang jadi persoalan kita sekarang Yang akan dibahas Di antara sekian waktu itu Ada waktu-waktu yang spesial Ada waktu-waktu yang Spesial Dari mulai subuh ke Isya itu Ada yang dispesialkan oleh Allah Karena ada bonus berlipat Di dalamnya Waktu apakah itu? Mari kita Bacakan dulu Mulai dengan Quran Surah kedua Ayat 238 Paling kanan sebelah atas Di musyab standar A'udzubillahimina shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin Saya agak lambatkan sedikit Ritmenya Karena ini inti yang mau kita bahas Tadi mau koddimah Makanya saya percepat Hafizhu Alas salawati Wassalatil wustah Wa quumu Lillahi Qanitin Hafizhu Kalau bapak ibu lihat Musaf terjemah Diterjemahkannya dengan Jagalah Jagalah itu Ihfadhu Hafizhu Tapi kalau ada Alif Setelah Hafizhu Itu berarti Fiil maudinya Pastennya Akar kata kerjanya Hafizhu Yuhafizhu Alifnya Mufa'alah Bermakna saling Jadi mengartikannya begini Hafizhu Alas salawati Hey Hendaklah kalian Saling menjaga Waktu sholat Kalau saling itu Sendirian atau Banyakan Banyakan Jadi kalau bapak Di rumah ada lima orang Bapak Ibu Dan tiga orang anak Maka jangan soleh Sendirian Ingatkan anaknya Ingatkan istrinya Istri bangun duluan Ingatkan suaminya Makanya waktu sholat itu Maaf Jangan cuma disandarkan Pada adhan yang kita dengar Di masjid Harus hafal Bahkan nanti gini Di Quran surah keempat Ayat seratus tiga itu Di ujung ayatnya Itu ada penanda Ciri standar orang beriman Maaf Maaf Kita tanya dulu nih Kita beriman tidak hari ini Halo Beriman Hati-hati ya Karena kata nabi Ada yang subuh beriman Sorenya sudah kufur Yusbihu mu'mina Wayum sikafira Hati-hati ya Yuk Apa ciri orang beriman itu Iman itu Konfirmasinya bisa didapatkan Satu melalui suara adhan Adhan itu Sama dengan penanda Waktu sholat Tahu dari mana Iman itu bisa dicek Dengan suara adhan Quran surah ke-8 Al-Anfal Di ayat yang ke-2 Innamal mu'minun Al-lazina Iza Dukir Allah Wajilat Qulubuhum Sungguh insan beriman itu Ciri standarnya Bisa dilihat Kalau disebutkan Nama Allah Ada konfirmasi Iman dalam hatinya Jadi iman itu Letaknya di kolbu Nanti Konfirmasinya lewat suara adhan Dipanggil Disebutkan nama Allah Makanya disebutkan Nama Allah 5 kali dalam sehari Untuk mengecek Iman ada gak Dari subuh sampai insya Allahuakbar Allahuakbar Ada getaran di hati kita Sudah adhan Nah itulah iman Itulah iman Makanya orang yang punya iman Dengan yang belum punya iman Akan beda getarannya Ini hanya dimiliki oleh orang Yang punya iman saja Yang belum punya iman Gak bisa Gak punya itu Allahuakbar Allahuakbar Surah apaan nih Taanya kencang banget Ya Tapi kalau orang beriman Allahuakbar Allahuakbar Ya Allah sudah adhan Itu konfirmasi itu Nah nanti Semakin tinggi imannya Bahkan ada yang orang Sudah menunggu Sebelum tiba waktunya Tadi Subuh jam 4 Lewat 13 Disini Ada yang nunggu Dari jam 3 Padahal belum dipanggil Ya Masya Allah Di Bekasi 4 lewat 9 Allahuakbar Allahuakbar Ah Adhan Ingat dia Nah itu ciri beriman Cuman imannya Standar Jadi bukan iman yang kuat Standar Kuat belum Lemah tidak Allahuakbar Allahuakbar Jam 4 lewat 9 Jam 3 Sudah bangun Nunggu itu Iman yang kuat Masya Allah Ada yang baru subuh Dan nunggu isya Kuat Ada yang sudah Komat Sudah la ilaha illallah Belum kepanggil Dipanggil 4 lewat 9 Dia baru bangun Jam 9 lewat 4 Nah ini iman lemah Di bawah Ciri standar Karena dipanggil Ingat Maka ciri standar Orang beriman itu Tahu waktu sholat Harus tahu pak Bu Itu standarnya Itu ada di Quran surah keempat Di akhir ayat 103 Kalau pakai terjemah Bahadab Allah itu Bunyinya begini Sungguh orang beriman itu Pasti tahu Waktu sholat Nah jadi Kalau ditanya Jam berapa duhur Nanti belum bisa kita jawab Dengan sempurna Itu artinya apa Imannya belum naik Itu ke level standar Belum menguat Ya Ini poinnya Nanti Kapan waktu sholat itu tiba Kalau ada yang belum ingat Jangan dibiarkan tidak ingat Makanya kata Al-Quran Eh saling menjaga ya Waktu sholat itu Jangan sampai di keluargamu Ada temanmu Kolegamu Bahkan tetanggamu itu Nggak tahu waktu sholat Bahkan nggak sholat Itu bahaya Kalau memang sayang sama anak Ingatkan Sayang isti dengan suami Ingatkan Tanda Isti beriman Yang cinta dengan suaminya Tanda pertamanya ketika Mengingatkan suaminya Pada semua hal yang disukai oleh Allah Begitu sebaliknya Maka kata Al-Quran Saling menjaga waktu sholat Disebutkan disitu Alas sholawat Bentuknya begini Tulisannya Alif Lam Lam Wau Alif Tak mafduha Begini Begini tulisannya Karena nanti ada yang begini Ada yang begini As sholat Ada yang begini Biar saja Ada yang begini Tak marbutah Seperti Al-Baqarah ayat 3 Al-Baqarah ayat 238 Tulisannya begini Alas sholawati Taknya terbuka Secara singkat begini Secara singkat Kalau tulisannya begini Maka yang dimaksud sholat fardu Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu Sholat fardu itu ada berapa? Lima waktu Maka kata Allah Hei saling jaga ya Waktu-waktu sholat yang fardu itu Yang lima waktu Di antara yang lima itu Ada yang spesial Wassolatil wusta Waktu yang pertengahan Tengah-tengah Di antara lima waktu itu Yuk kita tuliskan dulu sebentar Sebentar Sholat ada sholat apa saja? Subuh Kemudian Duhur Kemudian Asar Kemudian Oh gak cukup Ambil kesini Maghrib Kemudian Isha Subuh Duhur Asar Pindah sini Maghrib Isha Lihat Lihat rumusnya Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu Karena subuh di tengah-tengah Disebutnya subuh ya Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil Nah sholat pertengahan itu Disebutkan oleh Nabi itu ada dua Ada subuh dan asar Kala Sampai selesai Sampai selesai Itu khusus di sholat asar dan sholat subuh Sampai kemudian Kemudian mereka Para malaikat itu kembali bertugas masing-masing Lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka Untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat Allah maha tahu tentang hambanya Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita Apa yang benar dari lisan malaikat itu Yang tidak pernah berdusta Ya maka Allah bertanya kepada malaikat Bagaimana keadaan hambaku ketika kau tinggalkan Maka disampaikan oleh malaikat itu Ya Allah aku meninggalkan hambamu si fulan Dia sedang menunaikan ibadah Dia sedang sholat kepadamu Dan khusyuh berdoa dan seterusnya Maka apa jawabannya? Saksikanlah ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah Maka turun bonus dari Allah Untuk mengampuni dosa si hamba itu Itulah manfaatnya Waktu pertengahan Waktunya disebutkan di hadis ini Asar dan subuh Antara asar dan subuh itu Masih ada yang unggul Ada yang istimewa lagi Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh Yang istimewa terletak di subuhnya Jadi dari lima waktu ini Yang pertengahan asar dan subuh Karena amal dibawa Ditunjukkan Untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika Dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan Asar dan subuh Tapi dibandingkan asar dengan subuh Gila keduanya dibandingkan Dua-duanya mulia Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar Makanya nanti asar bisa bertemu dengan buhur Masih ada jamaah, masih ada kosor Maghrib ketemu isya Masih ada jamaah, ada kosor Tapi subuh Tidak bisa di jamaah, tidak bisa di kosor Makanya subuh letaknya jauh Ke isya jauh, ke duhur jauh Saya mau jamaah Jamaah antara isya dengan subuh Biar nanti bangunnya sekalian Tidak bisa Maghrib masih bisa di jamaah dengan isya Isya di kosor Dari empat jadi dua Maghrib tidak bisa di kosor Karena tiga tidak mungkin jadi satu setengah Duhur sudah dua Masa mau dikurangin lagi? Subuh sudah dua Tidak mungkin dikurangin lagi Maka dari itu subuh menyendiri sendiri Ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran Surah ke-78 Yang tadi saya bacakan di awal Sampai sini Duhur sampai isya Duhur ke-syamsi tergelincir matahari Itu buhur Sampai ghasak il-layl Tiba malam Itu isya Lalu ditutup ujungnya Khusus untuk subuh Itu ditambahkan selain solat Ada bahasa Quran Di Quran sendiri Khusus untuk subuh Redaksinya ditambahkan dengan Quran Apa itu Quran? Apa itu Quran? Apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan Wallahu'ala Apa itu Quran? Wallahu'ala Ada Quran Ada Al-Quran Ada Quran Ada Al-Quran Kalau yang disebut Al-Quran Itu mutlak firman Allah Dari mulai Al-Fatihah Sampai An-Nas Ini yang terdapat di dalam Mushaf ini Di dua jilid ini Itu Al-Quran Kalau disebutkan Quran Tanpa alif lam Maka yang dimaksudkan Bacaan secara umum Apakah itu Al-Quran? Doa? Istighfar? Semua bacaan Itu Quran Kemuliaan Solat subuh itu Dimulai sejak Waktu fajar Matahari Mulai keluar sinarnya Untuk membelah gelapnya malam Itu sinarnya disebut dengan fajar Nanti subuhnya saya terangkan di akhir Sinarnya dibelah Membelah kegelapan malam Fajar sadiq Maka Pada saat itu Bukan hanya solatnya Yang punya keistimewaan Seperti solat asar tadi Tapi semua bacaannya Langsung dijawab seketika Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipersaksikan Oleh seluruh malaikat Dan dijawab langsung Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau anda berdoa Maaf Doanya lebih cepat terkabul Kalau dipanjatkan dengan Cara yang benar Dan khusyuk Kalau anda istighfar Langsung dijawab Kalau kita baca Quran Pahal langsung dituliskan Berlipat Itulah kemuliaan Waktu fajar Jadi Allah sendiri yang menyampaikan Bukan cuma solat yang penting Semua bacaannya itu Langsung didengar Langsung direspon Langsung dipersaksikan Karena itu Ada anjuran bahkan dari Al-Quran Dan ini dikerjakan oleh semua sahabat Saking pentingnya Solat subuh itu Waktu fajar itu Bahkan mereka Bangun Dan menunggu Sebelum tiba fajar Maka disitulah muncul Kemudian tahajud Maka muncullah kemudian istighfar Sebelum waktu subuh Ada amalan Ini Ini saya mau kasih rahasia ya Tapi tolong jaga Ini antara kita saja disini Ya Rahasia Ada waktu Sebelum subuh Cuman 15-20 menit Kurang lebih Ingat ya Kalau dikonversi Sekitar 15-20 menit Waktunya Namanya Waktu Sahar Sahar Jama'nya Ashar Jama' itu karena setiap hari Oleh Allah dikasih itu Sahar Jama'nya Ashar Rahasianya dimana Bapak Ibu Ini Waktu yang Paling cepat Untuk terkabulnya Doa Anda mau minta Apa saya Hadisnya Kudsi Ibadii Kata Allah Hamba aku Siapapun yang Bermohon sekarang Aku kabulkan Yang minta Aku berikan Siapa yang minta Ampunan Istighfar Aku ampuni Dia sekarang juga Baik Bapak Ibu begini Saya tanya nih Kalau ditawarkan Minta apa saja Diberi Ya Terus minta ampun Juga diampuni Pilih mana Minta apa saja Diberi Mau minta apa saja Atau mau minta ampun Istighfar Pilih mana Jujur aja Kalau ada proyek Nilainya 100 miliar Ya Ada utang 1 miliar Belum ditutup Terus minta Minta apa saja Diberikan Pilih mana Minta 100 miliar Potensi dikabulkan Atau minta Diampuni dosa Pilih mana Pilih salah satu Gak usah Dua-duanya Ada tawaran Dikasih 100 miliar Atau diampuni dosa Pilih mana Ampuni dosa Kata ibu Kalau ada rumus begini Anda disuruh memilih Apakah dunia dan Seisinya Atau memilih Ampunan Allah Maka pilih Ampunan Allah Karena nanti Ada rahasia yang kedua Banyak rahasia ini Ada rahasia Istighfar Istighfar itu Kalau sudah Menyatu dengan Jiwa kita Sudah terbiasa maksudnya Biasa istighfar Biasa istighfar Dan jadi karakter Jadi kebiasaan Bukan hanya pasca sholat Di mobil istighfar Di kantor Masuk istighfar Sudah kebawa Sudah refleks itu Faidah keutamaan Untuk orang yang rajin istighfar Itu ada dua Satu Diampuni dosanya Oleh Allah Yang cirinya Nanti akan dijaga Dari maksiat Bukan maksum Karena maksum itu Untuk para nabi Untuk para nabi dan rasul Manusia gak ada yang maksum Selain nabi dan rasul Maksudnya apa? Diberikan petunjuk Oleh Allah Untuk menjaga diri Sehingga ketika Dosanya diampuni Dia gak berbuat Dosa itu lagi Mata Biasa melihat Yang tidak baik Tobat Diampuni dosa mata itu Cirinya adalah Mata gak senang Lihat yang gak baik lagi Itu dosa mata diampuni Ciri tobat diterima Maka istighfar itu Mengugurkan dosa-dosa Dan menjaga kita Dari perbuatan salah Yang kedua Orang yang sudah terbiasa Beristighfar Itu doa Cepat dikabulkan Bahkan sebelum Ia memintanya Dan memohonkannya Sebelum melafadkannya Itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya Itulah kemuliaan istighfar Nah orang-orang yang istighfar Menunggu waktu Datangnya fajar Itu mendapatkan Kemuliaan langsung Dari Allah Sampai dikatakan Di Al-Quran Disebutkan Sebagai orang-orang Yang akan menghuni Taman surga Yang sekarang Sedang beraktifitas Di dunia Itu ada di Quran Surah ke-51 Ayat 15-18 Yang istighfarnya Di ayat 18 Ya Jaminan surganya Ayat 15 16-17 Tentang tahajud Dapat kesempatan Dapat kesempatan subuh Salat dulu Dua rakaat Itu saking tingginya Waktu itu Nilainya Kata Nabi Melebihi dunia Dan seisinya Melebihi dunia Dan seisinya Masya Allah Makanya muncul Kemudian sabda Nabi Ini daripada dunia Dan seisinya Itu asalnya disini Jadi memang Subuh itu Mesti diperjuangkan Dan subuh itu Generatornya Kalau subuh Sudah bisa konsisten Yang lainnya ikut Subuh itu Kalau sudah konsisten Subuh ke masjid Jamah Jamah Subuh jamah Bangun tahajud Istighfar Itu kalau subuhnya Sudah bagus Yang lainnya ikut Makanya ada Kaum yang sekarang Sangat khawatir Jumlah orang Islam Kalau solat subuh itu Seperti solat jumat Sangat takut itu Ada Di Ini viral kisahnya Viral Saya gak ceritakan pun Anda bisa dengar Jadi ada golongan Orang Yahudi Yang selalu mengamati Jamah solat subuh Umat Islam Dan dia melihat Ketika mulai ramai Dia mulai katakan Kenapa anda selalu mengamati itu Sebab kami lihat Kalau jumlah Jamah subuhnya Sudah seperti solat jumat Itulah Kemakmuran Kebangkitan Dan kebaikan umat Islam Akan tumbuh kembali Jadi akan berpengaruh Kepada yang lainnya Itulah mudah-mudahan Kegiatan perjuangan subuh Ada pejuang subuh Baik di Masjid Raya Pondok Indah Di masjid-masjid yang lainnya Memberikan kemerkahan Kepada kita Dan puncaknya adalah Perubahan pada perilaku Jadi kalau cuma berjuang Datang subuh Tapi tidak merubah perilaku Ada yang salah Dengan itu semua Ada yang tidak tepat Ada yang belum Sempurna Itu yang bisa kita Sampaikan Sebagai pajian Pembuka kita Di kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaat Yang bisa kita dapatkan Kesimpulannya adalah Solat Adalah inti Amalan kita Yang bisa Merubah Alur kehidupan kita Dunia dan akhirat Solat kunci kebahagiaan Solat kunci kesuksesan Solat kunci datangnya Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dua Allah Allah meminta kita Menunaikan solat Lima kali dalam sehari Untuk memudahkan Semua urusan kita Di setiap waktu Dalam sehari itu Dan yang ketiga Di antara sekian Lima waktu itu Ada waktu-waktu yang istimewa Yaitu asar Dan yang paling istimewa Adalah Subuh Ataupun Fajar Mudah-mudahan kita bisa Konsisten Menunaikan dan menjaga Waktu solat itu Sampai kita pulang Kepada Allah Dalam keadaan khusul khatibah Sementara itu yang disampaikan Baik mudah-mudahan Ada keberkahan Dari apa yang telah disampaikan Pasti Apa yang saya sampaikan Pasti ada salah Pasti ada yang kurang tepat Pasti ada yang keliru disampaikan Mohon diingatkan Supaya saya koreksi Tinggalkan yang salahnya Ambil yang benar Yang baik Yang kira-kira bisa diamalkan Jauhi hal-hal yang bisa Menjauhkan kita dari Allah Dan semoga kita semua Diwafatkan dalam keadaan khusul khatibah InsyaAllah